Intro Saudara-saudara ku terkasih Jumpa lagi dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia Edisi kami 11 April 2024 Pertama-tama saya mengucapkan selamat Pasca kepada kita semua Semoga damai dan sukacita Pasca Senantiasa menyertai perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu Saudara-saudariku Menjadi seorang pribadi yang jujur dan benar Bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan Atau kita hidupi dalam kehidupan kita Terkadang ketika kita diminta untuk berbicara secara benar Tentang suatu hal Atau ketika kita diminta Untuk menjadi seorang saksi Terhadap suatu persoalan atau peristiwa tertentu Kita takut, kita ragu-ragu untuk memberikan informasi yang benar Tentang persoalan tersebut Hal itu disebabkan karena ada begitu banyak perasaan ketakutan Kecemasan, kekhawatiran yang terjadi di dalam diri kita Kita takut jangan sampai saya dikucilkan Jangan sampai saya diasingkan Jangan sampai orang-orang meninggalkan saya Jangan sampai terjadi sesuatu Baik terhadap diri saya Keluarga saya Ataupun juga komunitas-komunitas saya Sehingga kita berusaha Dengan sekuat tenaga Untuk menutup kebenaran Dari apa yang kita ketahui Atau apa yang kita lihat itu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Dalam bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar pada hari ini Baik bacaan pertama maupun bacaan Injil Rasul Petrus dan teman-teman Dengan penuh keberanian Memberikan kesaksian Tentang Kristus yang telah bangkit Walaupun makamah agama Yahudi Melarang mereka dengan keras Agar para rasul ini Tidak berbicara tentang atau atas nama Yesus Tetapi dengan tegas Petrus mengatakan Kita harus lebih taat kepada Allah Daripada taat kepada manusia Saudara-saudari yang saya kasihi Bagi saya secara pribadi Hal ini sangat menarik Untuk kita renungkan dan amati Dimana sebelumnya kehidupan para murid ini Ketika Yesus telah wafat di kayu salim Hidup mereka penuh dengan ketakutan Hidup mereka penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran Tetapi sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan mereka Ketika Yesus menampakkan diri pada para murid Terjadi suatu perubahan sikap Dalam diri para murid ini Sebelumnya mereka takut Sebelumnya mereka cemas Sebelumnya mereka penuh dengan Kebimbangan dalam jalan hidup Tetapi pengalaman perjumpaan dengan Kristus yang bangkit Mengubah kehidupan para murid Membuat mereka semakin optimis Membuat mereka semakin percaya Atau semakin beriman kepada Tuhan Tetapi tidak hanya sampai di situ Membuat para murid ini Semakin berani, semakin antusias Untuk memberikan kesaksian Atau mewartakan kebangkitan Tuhan Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Ini adalah suatu proses pembelajaran bagi kita Kita semua adalah para pengikut-pengikut Kristus Dan tugas perutusan yang sama pun Dipercayakan kepada kita Yaitu untuk menjadi seorang saksi kebangkitan Kristus Tetapi belajar dari pengalaman para murid Para murid ini Sungguh-sungguh Memberikan kesaksian yang benar Bahkan berani Mewartakan tentang kebangkitan Kristus Kepada banyak orang Itu didasari oleh suatu pengalaman Rohani yang terjadi dalam kehidupan mereka Yaitu pengalaman perjumpaan dengan Kristus yang bangkit Atau peristiwa penampakan Tuhan Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa Kita bisa memberikan kesaksian yang benar Kita sungguh-sungguh berani Menjadi seorang saksi Itu juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman rohani kita Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Entah itu melalui doa-doa kita Atau kehidupan rohani kita Itu sangat membantu kita Untuk memberikan pewartaan Tentang kasih dan kebaikan Tuhan kepada banyak orang Apa yang kita alami Apa yang terjadi dengan diri kita Dalam pengalaman rohani kita dengan Yesus Itulah yang akan menjadi kekuatan Itulah yang akan menjadi muatan dari pewartaan kita kepada banyak orang Semoga melalui pengalaman rohani Yang terjadi dalam diri para murid ini Menjadi bahan permenungan baik kita Bahwa kekuatan menjadi seorang saksi adalah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Semoga dari hari ke hari mendorong kita Untuk meluangkan banyak waktu Untuk membangun suatu relasi Untuk membangun suatu komitmen Untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Sehingga dengan demikian Pengalaman kasih yang Tuhan alirkan dalam kehidupan kita Pengalaman kasih itu juga yang kita kuartakan Yang kita bagikan melalui kesaksian atau pewartaan-pewartaan kita Kepada banyak orang Dan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton